Sementara itu pemirsa, penasihat senior Presiden Donald Trump Stephen Miller menargetkan bahwa pembangunan tembok perbatasan Amerika dengan Meksiko diperkirakan akan bisa rampung sebelum pemilihan umum negara adidaya tersebut pada tahun 2020 mendatang. Penasihat senior Presiden Donald Trump Stephen Miller menargetkan bahwa pembangunan tembok perbatasan Amerika dengan Meksiko diperkirakan akan rampung sebelum pemilihan umum pada tahun 2020 mendatang. Hal tersebut kemungkinan besar dapat tercapai setelah Trump mengumumkan situasi darurat nasional negeri Pabatsa. Di mana deklarasi tersebut diumumkan Trump setelah kecewa melihat draft kesepakatan anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok perbatasan. Ada pun dalam draft tersebut, pihak Kongres hanya menyediakan dana sebesar 1,375 miliar dolar Amerika untuk tembok perbatasan. Angkat tersebut jauh dari jumlah yang diminta Trump yakni senilai 5,7 miliar dolar Amerika atau setara 80,5 triliun rupiah. Sependapat dengan Trump, Miller juga mengungkapkan bahwa anggaran tersebut tidak sesuai untuk membangun tembok perbatasan yang aman. Menurutnya, perbatasan yang tidak aman nantinya akan memungkinkan para pengedar narkoba dan pejahat akan dengan mudah masuk ke negara adidaya tersebut. Meski demikian, rencana pembangunan tembok perbatasan ini diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum dari berbagai pihak. Di mana pemerintah Kalifornia dan negara bagian Amerika lain juga memiliki kedudukan hukum karena beresiko kehilangan sejumlah uang yang bisa digunakan untuk proyek militer, bantuan bencana serta keperluan lainnya. Berbagai sumber, IDX Channel